Bapak Ibu, Suster Buder, para Romo, dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Semoga Bapak Ibu, Suster Buder, para Romo semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Senin, tanggal 26 Juli, dan hari ini adalah peringatan Santo Yohakim dan Santa Ana. Maka selamat berpesta nama kepada saudara-saudari yang berberhitung pada Santo Yohakim dan Santa Ana. Semoga semangat dari Santo Yohakim dan Santa Ana selalu hidup di dalam diri saudara-saudari. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya, Santo Yohakim dan Santa Ana adalah orang tua yang bijaksana, yang bertanggung jawab dalam mendampingi, mendidik Bunda Maria dalam hidup keseharianya. Dan hal ini nampak dari kesalahan dan kesucian Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini mau mengatakan bahwa pola pengasuhan yang baik dan benar akan menurun kepada perilaku dan keberbadian anak-anak yang diasuh. Dan pepatah ini sangat pas diterapkan pada orang tua Bunda Maria, yakni Yohakim dan Ana, dan Bunda Maria. Orang tua Bunda Maria mengasuh Maria dengan bijaksana dan tanggung jawab. Maka tidak heran kalau Bunda Maria menjadi pribadi yang sungguh saleh dan suci. Dan akhirnya Bunda Maria pun mampu dalam mendampingi putranya Yesus Kristus dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab seperti orang tuanya. Buah dari pengasuhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bunda Maria nampak dari kesetiaan Yesus kepada kehendak Allah. Maka boleh dikatakan bahwa sifat setia pada kehendak Allah adalah warisan dari Bunda Maria yang juga setia kepada kehendak Allah. Maria pernah mengatakan, Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita percaya bahwa kesetiaan Bunda Maria pasti juga warisan atau pengasuhan dan pendampingan dari kesetiaan Santo Yohakim dan Santa Ana orang tuanya. Romo, Bruder, Suster, dan Saudara-saudari yang terkasih Dalam kesempatan ini, mari kita merenungkan mengenai warisan rohani yang kita berikan, yang kita tularkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita semua diajak untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Menjadi orang tua yang saleh, bijaksana, dan tanggung jawab, mampu memberi teladan yang baik di tengah keluarga dan masyarakat, akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang baik. Maka, mari kita renungkan di peringatan Santo Yohakim dan Santa Ana hari ini. Apakah kita sebagai orang tua sudah berusaha menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendampingi dan mendidik anak-anak. Dan yang juga penting, apakah kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Mari kita renungkan, selamat pagi, berkah dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.